halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah setengah selanjutnya semoga kalian sehat berkebar kalau untuk kita semuanya gimana kabar kalian nih guys semoga sehat selalu dalam lindungan Allah yang lagi sakit yang mungkin besok mau mengajukan appointment berobat semoga segera ditelepon untuk melakukan pengobatan teman kita yang lagi kesulitan semoga Allah mudahkan teman kita yang masih bergelut dengan hutang-hutang semoga Allah juga mudahkan Allah membayar buat teman kita yang lagi bahagia tentunya jangan lupa Alhamdulillah oke kita nyampuy dulu guys nyampuy kira-kira kalian sudah selesai kerja apa belum nih Kak Isam sudah selesai kerja guys Alhamdulillah ya guys ya Masya Allah kira-kira kalian kalau lagi ngopi ngebayangin apa saya itu ngebayangin Kak Isam jalan-jalan sama emak saya ke pantai aduh Masya Allah ya cepetan pulang jangan lama-lama di Hongkong kalau sudah sukses ya pulang buka usaha sendiri bantu teman-teman kita ya yang belum punya kerja di Indonesia ya guys ya ya jadi bos OJG ya apa aja ya kerja ya guys ya yang penting halal gak mau ah kayak ya di Hongkong gajinya udah naik makin betah ya kan gegan move on dari Hongkong aduh tapi inget ya guys ya Hongkong ini bukan negara kita jadi kapanpun kita harus sadar diri untuk pulang lagi ke negara kita ya guys ya membangun Indonesia supaya anak cucu kita ini ya usah lah gak usah jadi pekerja mikiran lagi ya guys ya amin oke hari ini ada topik yang bagus nih untuk kita bahas ya guys ya supaya kalian ini belajar bertanggung jawab tentang dokumen kalian sendiri ya guys ya entah itu visa kerja entah itu paspor kalian ini harus care dengan dokumenmu sendiri ya guys ya jangan mengandalkan agent jangan mengandalkan majikan tapi kamu harus sadar nih saya disini itu punya nyawa dimana kita lihat nih dokumen kita jangan sampai overstay ya guys ya jangan sampai nanti kalian dapat surat cak merah oh iya Kak Zem surat cak merah itu apa sih kata temen saya tuh Kak Zem katanya blacklist bener gak katanya gak bisa datang lagi ke Hongkong bener gak sih Kak Zem ayo Kak Zem bahas-bahas-bahas kalian ini ya guys ya ya gak apa-apa ya kita sambil sharing-sharing biar kalian juga tahu nih apa namanya informasi dari cerita temen kita ini supaya dari cerita ini kalian tahu nih oh ternyata surat cak merah itu seperti itu ya oke yuk kisah ini datang dari Mbak Sri Mbak Sri ini kebetulan sudah bekerja dengan majikan ini dua kontrak berjalan ya guys ya jadi empat tahunnya kurang nih nah di bulan satu si Mbak Sri ini mau finish kontrak ternyata ya kita gak pernah tahu ya guys ya nasib bekerja kita ikut majikan yang nambah kontrak itu ya tidak jaminan bahwa majikan itu akan tetap suka sama kita gitu ya guys ya kan moodnya orang beda-beda hak dong iya kan nah kebetulan majikannya ini akhir-akhir ini tuh ada terus di rumah si majikan perempuannya biasanya dua-duanya ini kerja ya guys ya nah disitu dia juga jaga anak ya guys ya nah akhir-akhir ini pekerjaan si Mbak Sri ini diambil oleh oleh si majikan perempuannya sampai pada akhirnya di bulan di bulan ya di bulan kemarin ini si Mbak Sri ini disuruh menandatangani surat dimana surat itu ternyata menyuruh Mbak Sri untuk mengakhiri kontrak kerjanya sebelum finish itu artinya apa Mbak Sri ini dinotis ya guys ya majikannya gak mau menginterminit atau menotis ya mungkin ya gak tau ya ya majikan itu kan ya gimana ya guys ya hak ya guys ya memberhentikan pekerjaan itu boleh kalau kita gak suka sama majikan kita boleh notice ya majikan gak suka sama kita ya boleh juga notice ya Sri bulan depan kamu keluar ya dari rumah saya saya udah bisa nih jaga sendiri ini apa namanya anak saya jadi ya mau gak mau Mbak Sri karena udah dinotis sama majikan harusnya kan majikan yang tanda tangan ya harusnya majikan yang ngomong tuh sama imigrasi kalau misalkan dia udah gak perlu CC tapi karena si majikan ini apa namanya menggunakan bahasa Inggris yang mungkin Mbak Sri juga gak tau artinya akhirnya ditandatangani juga nih sama Mbak Sri akhirnya ditentukan tuh di tanggal 3 ini Mbak Sri ini harus keluar ini di bulan ini ya guys ya nah eh di tanggal ini ya guys ya di bulan ini ini kan dinotisnya kan bulan yang lalu karena Mbak Sri ini tau kalau bulan depan ini dia ini akan keluar dari rumah majikan ini dan dia juga masih pengen kerja di Hongkong akhirnya dia ini mencari majikan baru dong ya kan dan Alhamdulillah rezekinya itu masih ada udah tanda tangan tuh guys udah tanda tangan terus apa namanya data-data nya juga dia udah dikasihin ke agent baru dan ternyata pas dilihat agentnya itu ternyata visanya overstay kaget gak tuh loh Sri kok kamu diem aja kenapa kamu itu gak extend kenapa kamu ini gak jutking ini visamu overstay loh 3 bulan aduh Mbak Sri ini panik paniknya udah tanda tangan notice ya guys ya dimana masa sih kita harus ke imigrasi extend saat visa kita overstay ya guys ya sedangkan majikan udah gak mau nih sama kita nah kira-kira majikan mau gak nih tanda tangan surat extend visa ke imigrasi ya kan akhirnya galau juga tuh Mbak Sri nah akhirnya guys apa yang dilakukan ya mau gak mau Mbak Sri harus membuat laporan ke imigrasi ya guys ya kalau misalkan visanya ini harus karena untuk ke tanggal 3 ini udah gak bisa ya guys ya udah udah apa namanya waktunya tuh udah bener-bener overstay gitu ya guys ya bahkan untuk dimasukkan berkas baru ke imigrasi pun ya gak bisa gitu nah akhirnya si Mbak Sri ini datang letuh ke imigrasi untuk extend visa dimana dimana majikannya itu menolak untuk menandatangani surat extend visanya guys jadi Mbak Sri ini galau aduh gimana ya aduh gimana ya ini majikan barunya udah tanda tangan loh sama si Mbak Sri ini nah harusnya si Mbak Sri ini 3 bulan yang lalu ya waktu waktu masih ada majikan ini kan harusnya Jutking ya kalau misalkan Jutking balik dari Makau itu kan dapat visa perpanjang sampai finish kontraknya ya guys ya nah kan selesainnya di bulan 1 tuh guys nah akhirnya datang ke imigrasi dengan rasa dadik-dudir ya guys ya karena posisinya determination sama majikannya gitu oh visa overstay gitu apa mungkin si imigrasi ini memberikan visa tambahan ya guys ya nah akhirnya guys apa yang terjadi pas di lantai 3 si Mbak Sri ini dikasih amplop yang cek merah kata imigrasi bahwa 7 hari ke depan Mbak Sri ini wajib meninggalkan Hong Kong exit ya guys ya keluar nah akhirnya si Mbak Sri ini udah panik nih pakai amplop merah terus akhirnya si Mbak Sri ini ngomong sama si agency barunya karena agency lama kan udah gak udah gak berhubungan ya guys ya yang taunya si agency lama itu majikannya itu sudah tidak mau dengan si Mbak Sri ini akhirnya dengan kegigihannya Mbak Sri ini ngomong sama agentnya udah Sri gak apa-apa kamu exit aja ke Makau jadi dengan amplop cap merah ini dia ini exit ke Makau untuk Jutking ya guys ya yang penting amplop merah ini adalah nih buat kalian nih yang penasaran yang kepo ini amplop merah apa ini adalah surat pemberitahuan yang segera mungkin si pekerja milikin harus out dari Hong Kong karena masa overstay ya guys ya karena visanya overstay makanya diberikan amplop merah untuk lolos imigrasi supaya bisa gak ditahan ya guys ya karena sudah laporan ke imigrasi nih sudah mendapatkan surat pengantar intinya surat pengantar anak-anak yang sudah visanya overstay ya guys ya nah akhirnya si Mbak Sri ini Jutking lah ke Makau nah saat di imigrasi Hong Kong menuju Makau ini Mbak Sri ini ternyata dicekal guys oleh imigrasi karena visanya overstay nah akhirnya si Mbak Sri ini dibawa ke salah satu ruangan disitu ya guys ya sebelum exit ke Makau nah dia diberikan ditaruh di suatu ruangan terus diomong ini visa kamu pastilah loh ini pak saya ada surat pengantar yang dari imigrasi yang cek merah itu guys ternyata dibuka tenteng buat kalian yang kepo isinya apa ternyata kata Mbak Sri isinya itu cuma nomor KTP-nya dia aja nah akhirnya setelah itu si imigrasi Hong Kong ini gak banyak ngomong terus akhirnya diloloskan itu untuk exit dari Hong Kong keluarlah tuh Mbak Sri dari imigrasi ya guys ya setelah ya perbincangan sedikit dengan imigrasi Hong Kong ini ya guys ya akhirnya keluar dan masuk ke imigrasi Makau itu aman gak apa-apa turunlah visa satu bulan Makau nah akhirnya karena Mbak Sri ini hanya sekedar Jutking ya guys ya jadi dia ini balik lagi tuh ke Hong Kong karena apa karena dia ini masih bekerja dengan majikan yang lama gitu walaupun sudah diputus kontrak ya nah akhirnya si Mbak Sri ini dadik dur lagi nih masuk imigrasi Hong Kong kira-kira ditolak gak ya ditolak gak ya karena dia ini apa namanya dalam pikirannya ini karena sudah dapat cap merah gitu amplop yang kemarin-kemarin itu orang-orang pada heboh gitu ya guys ya cap merah itu blacklist lah apalah akhirnya si Mbak Sri ini datang lagi tuh ke exit dari imigrasi Makau dan masuk ke imigrasi Hong Kong ternyata dicekal lagi jadi kalau imigrasi Makau sih aman ya guys ya nah untuk masuk ke Hong Kong lagi ini dicekal lagi guys terus akhirnya si Mbak Sri ini ditaruh lagi di salah satu ruangan yang ada di apa namanya imigrasi Hong Kong terus ngomong kamu datang ke Hong Kong lagi ini ada apa ya maksudnya masih pengen kerja lagi ditanya seperti itu guys karena memang dari awal itu kan sudah bermasalah nih si Mbak Sri akhirnya iya pak tapi saya ini posisinya majikan saya ini melakukan termination akhirnya disitu imigrasi itu menghubungi bagian mungkin imigrasi wancai atau imigrasi mana ya guys ya untuk diselusuri datanya si Mbak Sri nah guys ini Mbak Sri ini termasuknya masih beruntung karena apa karena surat termination yang ditandatangani ya guys ya yang dipegang majikannya ternyata majikannya itu belum menyerahkan ke imigrasi guys jadi posisinya Mbak Sri ini masih jadi pekerjanya si majikannya guys nah timbul pertanyaan lah kok kak padahal kan dia sudah dinotis sama majikannya iya majikannya belum menyerahkan laporan ke imigrasi jadi si Mbak Sri ini visanya masih selamat guys diberikan visa ini majikan kamu nih belum melakukan termination nih ke imigrasi jadi visa kamu diturunkan guys sampai finish contract nih beruntung Mbak Sri belum tentu kalian beruntung makanya Kaisam itu membuat video ini supaya kalian itu sadar tentang dokumen kalian ayo sekarang dicek visa kalian eh visa kalian eh visa itu yang kayak gini ya guys ya nah kan ada dua kolom tuh ada yang extension nah kalian lihat tuh dicek tuh tanggalnya sebelum tanggal extension itu kalian harus judking ya guys ya ya guys ya denger gak nih nah perbandingannya dengan entry visa nih yang di bawah ini kan tanggal finishnya kamu di tahun berapa kamu lihat extensionnya visa kamu ini di tanggal berapa sebelum tanggal itu kamu wajib judking kalau kamu pulang ke Indonesia boleh yang penting saat masuk lagi ke Hongkong visa kamu masih aktif ya guys ya jangan overstay di Indonesia pernah ada kasus kan yang pernah Kaisam bahas nah kayak Tisam kalau saya visa extendnya itu sampai tanggal 15 boleh gak saya tanggal 14 untuk judking boleh asal kamu masuk ke sini lagi masih aktif itu visanya jadi jangan mepet banget di tanggal terakhir karena apa karena saat kamu nanti overstay kamu akan dimasukkan ke apa namanya ruang khusus imigrasi mending kalian bisa ngomong kalau ngomongnya pilih pala-pilih pala kan pusing ya guys ya ya kan nah jadi Simbasri ini masih mendapatkan pertolongan Allah ya guys ya walaupun sudah mendapatkan surat cap merah yang tadi itu overstay itu yang harus segera pergi nah jadi akhirnya Simbasri ini tanggal ini ya guys ya keluar dari rumah majikan dan harus tunggu visa di luar Hongkong karena dia posisinya itu kan gak finish ya dia juga tidak di finishkan sama majikannya ya gak jadi masalah dia sudah mendapatkan majikan baru ya semoga visa barunya itu turun nah jadi surat cap merah ini apakah masih bisa turun visa ya bisa ini nih Simbasri yang penting surat cap merah itu untuk segera pergi dari Hongkong karena overstay ya guys ya visa kalian gimana nih guys tentang dokumen kita ada gak sih yang mengalami kasus yang sama mendapatkan surat cap merah kira-kira kalian masih bisa kerja di Hongkong gak coba komentar dong biar teman-teman yang mendapatkan surat cap merah ini gak khawatir lagi nah dari sini kalian paham kan surat cap merah ini berarti keterangan overstay yang harus segera kita out dari Hongkong maka dari itu kalau kalian masih pengen kerja di sini coba perhatikan coba care dengan dokumen kalian dilihat efisanya tanggal extend kamu untuk jutking itu kapan harus segera dilaksanakan maka kalau itu deket kok 2 jam bolak-balik juga udah nyampe lagi ya kan ongkos juga cuma 130 bolak-balik ya kan kalau naik kapal itu kan 161 jalan berarti di 360 bolak-balik ya kan nah lalu timbul pertanyaan kait sam saya overstay tapi saya masih punya majikan kira-kira bermasalah gak kira-kira saya dapet surat cap merah gak kalau posisinya kalian masih dalam kontrak kerja dengan majikan tersebut ya guys ya walaupun kalian overstay kalian bisa dimaafkan oleh migrasi asal kalian datang untuk melakukan extend visa mungkin nanti migrasi bertanya kenapa kamu bisa overstay nanti ditanya ya guys ya apa namanya majikannya kalau misalkan ya memang ternyata kalian itu masih kerja ya imigrasi memaafkan kalian dan akan menurunkan visa sampai kalian finish ya guys ya tapi jangan dibiasakan seperti ini ya berarti kalian harus cermat nih tentang dokumen kalian sendiri sepakat ya mungkin itu aja saya ringkasam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya guys ya dan mungkin juga yang dikerjain rentenir dengan mengirimkan surat notice ya guys ya otomatis visa kalian juga overstay nah apa yang harus dilakukan melakukan pengenselan notice itu ya guys ya dengan cara extend lagi ke apa namanya ke imigrasi supaya visa kalian aktif lagi oke see you next video guys bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bui